Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Yusuf Kala mendorong masjid di Banten tak hanya dijadikan tempat ibadah melainkan sebagai pengembangan ilmu dan ekonomi untuk memakmurkan masyarakat apalagi di Banten memiliki banyak masjid dan nilai sejarah tinggi Hal itu dikatakan Yusuf Kala dalam pelantikan pengurus DMI Provinsi Banten masa hidmat 2019-2024 di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu, 26 Februari 2020 Masjid punya fungsi bukan hanya tempat sholat Bagaimana masjid memakmurkan masyarakat punya fungsi kemasyarakat mengembangkan ekonomi sekitarnya Jadi bagaimana menjadikan masjid mampu memakmurkan masyarakatnya Untuk menjalankan masjid sebagai sarana memakmurkan masyarakat bisa dimulai dengan cara melaksanakan pertemuan dan berdiskusi Mengajak orang-orang yang ahli dalam bidang pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat bisa menyerap ilmunya Di bidang kesehatan panggil dokter bicara di masjid Soal pertanian panggil ahli pertanian ke masjid katanya Menurutnya Banten memiliki peluang yang besar menjadi pusat kemakmuran masyarakat Mengingat Banten memiliki masjid yang cukup banyak termasuk yang memiliki nilai sejarah tinggi Masjid mempunyai fungsi pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi Ia membantah anggapan yang menyebutkan masjid sebagai pusat radikalisme Selama ini masjid tidak pernah dijadikan tempat merencanakan aksi teror Banyak yang mengatakan masjid banyak radikalisme Saya bilang bedakan radikalisme dan amar ma'ruf nahi mungkar Hotib itu berbicara amal ma'ruf nahi mungkar Yang merencanakan teror Kita lihat beritanya dilakukan di kontrakan Bukan di masjid, tuturnya Konsenan pembangunan bidang agama Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Banten termasuk provinsi yang konsen dalam pembangunan bidang agama Ditunjukkan dengan revitalisasi kawasan Kesultanan Banten Termasuk pula mengirim tiga orang ahli sejarah Banten ke Belanda untuk mencari dan menemukan manuskrip dan catatan lainnya tentang Banten Banyak orang Banten yang tidak tahu sejarah Banten Nantinya bisa dipelajari semua Pembangunan agama lainnya lanjut ya Setiap tahun dianggarkan membangun masjid bagi kampung atau masyarakat yang belum memiliki masjid Kita juga ada program seribu tahfiz untuk pembinaan imam dan hotib ke desa-desa Kemarin sudah saya jelaskan Di sejarah Banten tiga orang Saya biayai sendiri Saya bersih untuk berkulangan Dan tanda-tanda Ada lantian yang penting Rekumen yang harus dibuat Disitu berjumpa terang-terang Tentang sejarah Banten Tentang pembangunan bidang Tentang agama Tentang sebuah peragaban Tentang kerajaan pertama di Indonesia Tentang bagaimana raja Banten menjadi sultan Itu ada semua Ada yang memiliki Tentang sejarah Banten Suwadaya Pak Jek tadi menyampaikan informasi bahwa mesin-mesin di luar negeri Di buku Di mesin di arusawari Itu dibangun dari pemerintah Semuanya Tapi kalau di Indonesia Pemerintah tidak full membantu Tapi sekedar stimulan Dan yang membangun masyarakat Suwadaya Kencel dengan teak Ada turun di jalan gitu ya Seperti itu Tadi kalau keinginan Pak Jek sendiri Supaya masjid-masjid Berikan dakwah Untuk memakmurkan masjid Sekarang sudah-sudah berjalan Walaupun belum konferensif Menyeluruh Tapi pada dasarnya Semua itu kita arahan ke sana Bahwa Apa kalimat Memakmurkan masjid Dan dimakmurkan masjid Artinya Jamaah ini Yang ada di masjid Jamaah masjid Bagaimana ingin Supaya makmur Sejahtera Ekonominya Pendidikannya Mentalnya bagus Maka dibangun dari masjid ini Kalau masjid sudah bangun Maka masyarakat sekitar Bisa-bisa-bisa Makmur Gitu Ini lembaran kali Masjid sebagai sumber inspirasi Untuk bagaimana Menciptakan suasana masyarakat Yang makmur Lewat masjid Ridwan Kabar TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!